Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel tutorial kali ini kita akan melanjutkan untuk mengedit foto mainan foto gunpla yang kita sudah ambil pada tutorial sebelumnya ini adalah bagian kedua dari series tutorial toy photography menggunakan handphone Android ini baik jadi disini kita akan melakukan post-production menggunakan aplikasi Snapseed biasa dan kita juga akan menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook untuk melakukan compositing layaknya kita melakukannya di PC menggunakan Photoshop sini kita bisa menggunakan Autodesk Sketchbook untuk menambahkan berbagai efek pada foto kita di HP baik jadi biar enggak terlalu lama kita akan langsung saja masuk ke tampilan HP nya baik jadi yang teman-teman lihat di sebelah itu adalah tampilan dari HP yang saya pegang ini baik jadi saya akan masuk ke Snapseed pastinya dulu nah disini ini ini adalah tampilan dari Snapseed baru pertama kali buka akan muncul kayak gini jadi kita akan ambil dulu fotonya yang kemarin kita ambil Oke pertama di Snapseed ini kita akan masuk ke tools terus jadi sebelum saya masuk ke tool saya akan jelaskan sedikit yang kita akan lakukan di fase pertama ini adalah menghapus bagian-bagian kalau kita Zoom ya kemarin kan kita menggunakan backgroundnya dari gambar jadi di bawahnya itu gambar ground tanah yang rata-rata itu kemudian yang di belakangnya itu adalah gambar gedung nah sambungan antara gambar gedung dengan gambar ground itu biasanya akan ada putihnya sedikit sih cuman kalau kita Zoom kelihatan nah di fase pertama kita akan menghilangkan garis batasan itu biar enggak kelihatan terlalu fake oke jadi di sini di Snapseed ada toolsnya kita akan klik tools kemudian kita akan pilih healing ini sebenarnya mirip dengan healing brush tool yang ada di Photoshop ya cuman di sini kita nggak perlu nahan art kemudian ngambil sampling gitu enggak jadi dia ngambil samplingnya secara otomatis bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Photoshop pasti tahu nah ini tinggal di brush aja itu atau kalau kalian mau ini brushnya bisa dikecilin dengan cara men-zoom gambarnya jadi brushnya akan otomatis mengecil nah jadi tinggal kalau misalnya enggak terlalu rapi-rapi banget kayak gini ya enggak apa-apa sih nanti di notebook juga kita akan tambahkan elemen kayak asap dan ini kalau kebanyakan juga kalau bisa ini di zoom jadi ukuran brushnya jadi lebih kecil dan lebih ke bagian yang di healing sama dia soalnya kalau misalnya ke terlalu banyak eh eh terlalu gede brushnya maksud saya eh itu bukan malah mengacaukan gambarnya kemudian eh eh kemudian di sini kita akan lempar dia dulu ke kemudian di sini kita akan lempar dia dulu ke Autodesk Sketchbook jadi caranya adalah klik export di bawah itu ada export kemudian teman-teman cari share eh jadi apabila teman-teman sudah menginstall Autodesk Sketchbook pada HPnya itu bakalan ada option Autodesk Sketchbook artinya jadi pilih aja itu berat jadi gambar yang sudah kita edit tadi akan dilempar langsung ke aplikasi Autodesk Sketchbook nah sini oke jadi disini teman-teman tinggal melakukan beberapa compositing ya Nah pertama yang saya lakukan adalah membuat bagian mata dari Gundam ini ada lampunya gitu jadi akan kelihatan glowing nah jadi disini yang pertama saya lakukan adalah mengklik bagian di sini di player itu adalah layer yang nomor dua dari kanan itu saya klik itu jadi di sebelah kanan akan muncul layer-layer nya jadi teman-teman bisa lihat di sini ini adalah layer-layer yang kita punya seperti halnya di Photoshop lagi yang sudah familiar dengan Photoshop Nah untuk membuat matanya robot ini terlihat bercahaya kita akan membuat layer baru dengan mengklik tanda plus yang ada di atas ini diklik kemudian dia akan ada layer baru bisa dilihat kemudian klik pada layer itu yang baru itu akan muncul option-nya nah di option itu teman-teman bakalan melihat yang namanya blending ini ada normal itu diklik dan ada beberapa pilihan blending mode seperti di Photoshop ya mirip banget sih ini eh kemudian disini teman-teman pilihnya glow untuk membuat dia percaya pastinya Oke jadi kita udah beres setting layer-nya kemudian kita akan klik eh gambar nomor titik kalau teman-teman perhatikan nanti di sini ada titik kecil putih gitu itu diklik nah itu fungsinya adalah munculkan berasnya dan disini akan muncul puk namanya eh jadi pada puk ini akan muncul mode berasnya disini aktif adalah blow airbrush gimana yang ini yang kita mau kemudian eh kemudian eh ya klik silang ya di sini juga ada warna yang kita mau nah jadi eh biar dia warnanya sama kita bisa klik color pickernya yang dropper tool itu kita pilih warna kuning yang ada di nah kalau udah teman-teman tinggal sapukan saja berasnya atau saya menggunakan bantuan stylus ya tapi kalau teman-teman menggunakan jari juga boleh 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 aja sih nah bisa dilihat eh matanya sudah percaya tuh nah jadi kalau mau gedein berasnya juga bisa ini tinggal dibawa aja jarinya atau stylusnya ke bagian sini kemudian kita bisa geser atau jari kita ke kanan dan ke kiri untuk membesarkan ukuran beras kanan buat gedein ke kiri buat ngecilin oh nah itu eh 3-15 aja lagi oh nah mungkin dibawa keluar dikit sehingga dia menerangi bagian-bagian yang di luar kemudian yang menyala juga bagian ini bagian atasnya ini di bagian eh helmnya itu saya akan buat nyala juga cuman warnanya juga harus menyesuaikan jadi warnanya saya akan ambil warna yang sini kemudian saya akan serangin warnanya Oh itu tinggal disapuin aja deh situ nah tuh tinggal di eh beras aja di seputaran bagian depan helmnya itu dan dia akan terlihat percaya kalau mau bagian-bagian lain juga terlihat nyala juga bisa temen-temen itu tinggal di ini bagian sini dadanya dan kemudian kita akan menambahkan eh tembakan jadi eh oke lah sementara itu dan kemudian kita akan menambahkan eh tembakan jadi di ujung senjatanya ini nanti ada kayak special fire di keadaan yang mbak tuh gitu luar api nah itu kita bisa buat manual atau bisa juga kita ambil gambar dari Google Google juga boleh sih kalau mau jadi ini bisa kita klik home dulu kemudian saya cari Google Chrome kita akan ketik di Google myself file-nya flash nah di sini kita klik image dan disini banyak sekali ada jenis-jenis mazal flash tinggal pilih aja ini ada empat buji dan pastikan background-nya hitam karena nanti kita akan menggunakan blending add menghilangkan warna hitamnya secara otomatis saya akan pilih yang ini jadi saya akan tahan klik tahan gambar itu kemudian pilih download image nah dia akan langsung masuk ke folder download saya dan kita buka lagi Autodesk notebooknya Nah untuk memasukkan gambar yang tadi kita download itu tinggal teman-teman klik gambar pasar dan penggaris yang ada di atas nah itu eh kita pilih ah disini akan muncul beberapa option-nya nah ketika kita pilih tools yaitu pasar dan penggaris itu ada berapa tools ini ada macam-macam sih ada selection ada transform tool udah film guide simetri dan draw style predictive stroke itu bisa membuat gambar kita yang mungkin geter-geter tangannya biasanya belegat begitu bisa jadi otomatis jadi rapi kemudian ada import nah import image ini yang kita pakai karena kita akan mengambil image dari luar kita akan klik ini import image dan kita cari folder download pada HP kita nah disini sudah ada image 222 diambil nah ini kecil banget nah ini tinggal digunakan jari kita dua nih cepat diketihin diketihin eh kemudian kita putar-putar juga buat muter image-nya nah tinggal di pasirin aja yang mana mau dipakai oke kalau udah dan ketika kalian mentok ngezoomnya nggak papa nanti kita bisa zoom lagi jadi di okein aja dulu kita klik gambar centang yang udah di pojok kanan atas kemudian kembali kita klik layer nah disana akan ada layer yang ada gambar master flashnya Nah itu di klik layer itu nah kemudian ganti blendingnya dari normal ke Linear Dodge atau add kemudian X nah otomatis disana akan hilang warna hitamnya dia akan transparan kemudian kita atur lagi nih sekarang posisinya mazel flashnya dan tiga yang sisa itu kita hapus nanti jadi tinggal dipilih aja yang mau pakai yang mana oke kemudian klik lagi gambar pastor dan penggaris satu toolsnya lalu pilih transform dan di sini teman-teman gunakan jari lagi dua buat ngedehin dan ngetur posisi dari master flash ini pakai yang mana ini deh kajam nah yang ini dan arahnya saya pastikan dia sejajar dengan arah senapannya oke oke jadi kalau udah tinggal dicentangin kemudian kita klik tools yang dibawah yang titik itu kemudian setelah itu kita pilih gambar penghapus pada brushnya and then kita close terus kita atur size penghapusnya dan kita hapus deh bagian master flash yang tidak kita pakai segampang itu ya di itu sudah terhapus eh nggak kita hapus satu-satu sehingga yang tersisa tinggal satu aja yang mudah sekali nah kemudian kita juga bisa masukkan elemen lainnya misalnya asap kayak gitu jadi temen-temen bisa lakukan cara yang tadi jadi masuk ke Google dari smoke kata kuncinya smoke di image nanti akan ada beberapa gambar asap pastikan aja backgroundnya hitam disini kebetulan saya sudah download beberapa di eh saya akan klik pengaris dan pasar lagi ke tools kemudian import image dan saya akan ambil gambar asap di eh yang ini ini juga sama karena kecil dia kemudian kita ketangin dan sama di layer kita akan klik gambar asapnya ganti blendingnya dari normal menjadi screen nah jadi dia akan eh hilang hitamnya apa sih bedanya sama Ed kalau Ed itu lebih keras dia eh putihnya akan lebih putih gitu jadinya kalau screen dia lebih soft eh kalau saya Zoom ya bisa dilihat disini bagian pinggirannya itu ada kayak garis karena meng eh gambarnya eh keputus di bagian sini tapi enggak enggak usah khawatir ah di sini di Autodesk Sketchbook ada eh brush yang punya sama dengan di Photoshop tuh smudge brush jadi kalau saya klik puls yang di bawah dan saya pilih brush nya saya Scroll ke atas saya bakalan ketemu smudge itu saya klik salah satu mana aja boleh kemudian saya gedein dan pinggiran bawah sini akan saya smudge seperti ini tuh jadi yang tadi garis yang kelihatan fake itu akan kelihatan kita bisa eh kita bisa em sapuin ya menggunakan kuas tadi ya tidak akan buat informasi informasi warna tapi dia akan kita akan menyampur kemudian kalau kita mau menambahkan elemen yang sama boleh import lagi atau kita bisa duplicate layer yang ada ini boleh bisa jadi kita akan klik layer yang ini kemudian kita pilih duplicate jadi disini akan ada dua yang sama jadi kita klik lagi tulis yang di atas kemudian transform indah-indah gampang itu nah kalau lebih gede itu bisa di zoom lagi pakai dua jari ini tinggal tentuin tempatnya dimana kita bisa menambahkan elemen lain seperti lens flare sama caranya jadi tinggal ke Google aja kemudian di Google tinggal diketik lens flare dan teman-teman bakalan banyak ada gambar yang bisa teman-teman pakai untuk dibawa ke sini untuk dikomposit dan pastikan aja dia backgroundnya berwarna hitam agar gampang kita blending tadi disini kan saya import image lagi di sini ada image lens flare yang sudah saya download sebelumnya Oke ini juga mesti di-zoom dan saya pastikan dia ada di atas sini di bagian dimana ada flare sebenarnya dari lampu pulansi yang saya taruh di atas itu tapi disini kita akan exagerate dengan menambahkan flare tambahan jadi kita gedein sampai udah cukup dicentangin kemudian kayak tadi masuk ke layer dan ganti blending mode nya dari normal ke screen ya kalau kurang gede dirasa boleh digedein lagi menggunakan dengan full transform kemudian di-zoom keogetik pastikan aja tak selalu untuk kintil dari toko utama kita nah bisa juga di sini dan centangin ya kalau udah selesai saya akan tambahkan lagi elemen eh part jadi fire spark ini kalau teman-teman cari di Google itu eh keywordnya adalah fire spark yang yang seperti ini di-zoom kemudian kayak tadi ini juga sama blending mode-nya saya ganti menjadi n agar lebih agar dia lebih terang kelihatan ya oke good nah eh selain kita bisa menambahkan blending mode pada layer kita juga bisa menambahkan eh semacam efek warna ya jadi contohnya gini jadi misalnya saya mau asapnya bukan asap tapi dia kayak debu jadi kan warnanya enggak enggak putih jadi dia jadi kecoklatan bisa aja sih kemudian kita bisa masuk ke layer-nya kemudian pada player salah satu asapnya saya akan klik kemudian disini ada ASL adjustment nah ini teman-teman bisa rubah-rubah ini bisa diganti ini kalau udah dan kemudian kemudian eh ada lagi disini ada color balance nah ini juga coklat pilih nah jadi kesannya aja lebih warm gitu bisa jadi eh memang kalau dibandingin dengan Photoshop agak tidak terbatas ya jadi Photoshop kan lebih lebih banyak lagi yang bisa kita lakuin gitu kalau di sini memang ada keterbatasan cuman enaknya disini praktis banget jadi kita nggak perlu bawa laptop nggak perlu pakai PC yang gede yang memang lebih powerful cuman eh di sini kelebihan kita menggunakan smartphone itu kita bisa melakukannya dimana saja jadi misalnya teman-teman lagi beli sate kambing misalnya lagi nunggu tukang satenya ada kerjaan bengong apalagi-lagi sendiri nggak ada jajak ngobrol ya ngedit betul gendam eh eh ya itu bisa mengisi waktu di kalau kita lagi gabut gitu eh eh nah nah misalnya oke lah segini saya anggap sudah cukup compositingnya udah oke banget misalnya seperti itu eh saya akan bawa lagi dia ke Snapseed untuk dilakukan final editingnya eh jadi ini tinggal kita klik icon yang ada di pojok kiri atas yang ada kotak ada garis-garis itu oke kemudian di sana teman-teman pilih icon share dan di sana pilihannya ada dua save to device atau others jadi pilihlah ada ini agak laman semuanya lama dan eh ya karena resolusi fotonya agak gede jadi dia cukup perlu waktu untuk memproses eh editing kita tadi nah disini ngelakukan hal yang sama dengan yang tadi ya jadi dari scriptbook kita lempar ke Snapseed tinggal kita pilih aja eh aplikasinya di sini Snapseed dan sistem akan membawa dia ke aplikasi eh sebelumnya yaitu Snapseed nah tapi bedanya dengan yang tadi di sini sekarang udah full efek jadi ada efek api ada efek asap ada lens flare ada muscle flash seperti itu nah disini sekarang saya akan eh lakukan color grading pertama jadi saya akan klik tools kemudian saya akan tune image nah pertama di tune image ini kalau teman-teman Scroll ke atas ke bawah akan ada beberapa option yang kita bisa mainin saya akan pilih brightness dulu kemudian eh tinggal teman-teman geser ke kanan dan ke kiri untuk mengatur beratasnya ini benar-benar mungkin saya turunin dikit agar detailnya muncul kemudian contrastnya saya tambahin cukupnya kemudian saturation mungkin mau ditambahin gantung dari lera aja kemudian ambience itu bisa kita tambahkan mungkin sekitar 50 karena udah terlihat perbedaannya cukup signifikan dari timidnya sebelumnya untuk compare kita bisa klik ikon yang di sebelah pojok ini ya luah pojok kanan atas nah ini sebelum efek ini setelah efek cukup signifikan perbedaannya kemudian kita bisa turunin highlight-nya tuh memunculkan detail-detail yang hilang kemudian sedus bisa turunin tuh mempergelap bagian yang gelap nah jadi depresian nantara objek dengan backgroundnya udah mulai kerasa sekarang nah kemudian kalau udah bisa klik tentang nah udah improve banyak dari yang tadi kemudian kita akan masuk ke tools kalau saya tenang menambahkan yang green pada timid yang saya edit disini di gantung selera aja nah saya akan klik itu gini film jadi looknya ke film dan ada noise nya eh di sini noise nya di 25 saya rasa cukup kemudian style strengthnya saya akan turunin jadi 65 mungkin ya enggak terlalu gelap banget dan enggak centangin kemudian agar si gundam strength yang lebih eye-catching biar enggak terlalu nge-distract bagian backgroundnya saya akan tambahkan tools dan saya akan tambahkan vignette nah sini ada titik biru titik birunya diatur diarahkan ke gundamnya kemudian outer brightnessnya itu teman-teman tinggal klikkan dan drag ke kiri aja agar lebih gelap nah ini kalau kita pakai tangan dua itu akan mengecilkan eh diameternya ke arah dalam kalau diginiin kalau diginiin dia akan lebih tipis sininya oke jadi bisa diatur itu saya kasih 70 ya seperti itu jadi teman-teman lihat sendiri itu sudah eh cukup signifikan perbedaannya dengan yang tadi eh sekarang kita akan tambahkan eh frame kita akan klik tools kemudian klik frame nah disini tinggal dipilih aja frame yang mana mau pakai bisa kekiri dia akan tambah tipis ke kanan dia akan ke kanan dia akan ke kanan dia akan ke kanan aja kemudian kita akan klik plus nah kalau misalnya ini gambarnya mau dibawa ke Instagram di sini tinggal teman-teman klik tools dan kita expand agar dia aspek rasio nya satu-satu agar di Instagram kelihatan full nah kita pilih pilih tools dan expand kita expand ke atas kita expand ke bawah kita expand ke kanan dikit nah seperti itu kemudian sentangin nah sepertinya ini belum square jadi kita expand lagi tools expand ke atas ke bawah eh lagi sekali deh buat make sure aja tools expand ke atas ke bawah oke nah untuk memastikan dia satu banding satu kita akan klik tools lagi sekali kemudian crop dan gunakan crop yang square yang sini jadi disini ada crop yang square kemudian ini udah pasti satu banding satu itu dan kita pilih entah eh sini bisa teman-teman tambahkan frame lagi kalau mau kalau nggak mau ya nah ini jadi disini ada framenya mulai dipilih yang mana yang sukai dan kita sekarang tinggal kita tambahkan text aja eh eh tulisnya pasti disini di tools kemudian pastinya ada di yang paling bawah yang paling bawah itu teks tuh ya diketik aja akan pilih yang tebel ya sebagai judul in apa SD undam type pilih nah ini kalau mau digedein bisa di pins dan enaknya kalau disini dia ada kayak snapnya jadi kalau kita mau taruh dia di tengah itu udah ada kayak gitu deh maksudnya akan senyap oke dan warnanya bisa dirubah kalau mau ini bisa klik icon yang di kiri ini kayak palet warna itu tinggal diganti warna pun yang temen-temen ya pakai orange kemudian mungkin bawahnya bisa ditambahkan teks lagi ya Jadi kalau menambahkan teks mesti di okein aja dulu kemudian tambahkan lagi teks baru tools kemudian tulis teks kemudian kita tulis deh ke bawah nih eh eh ganti warnanya ya jadi warna itu nah gitu kalau udah kita cincangin digital creative channel kita klik tools kemudian kita klik kemudian saya mau menambahkan elemen garis ya Nah itu eh di sini enggak ada option untuk membuat garis kayak di Photoshop jadi mesti kita kalakalin deh kita akan buat garisnya menggunakan teks tools teks kemudian saya akan gunakan teks yang tipis gini lalu saya double-click seperti biasa ya double-click kemudian kita gunakan tanda dash ini garis putus misalnya maunya ini tinggal diginiin aja penyakit desknya kemudian lewat ini enggak apa-apa biar eh dan udah deh jadi garis kalau ditaruh aja dan kalau udah mau digedihkan eh pastikan dia snap di posisi horizontal dan ditaruh lepas udah tinggal centangin dan dia jeleknya disini nggak bisa ada duplicate ya kalau di Photoshop tinggal alt-drag jadi dua gitu kalau ini ya kita buat teks lagi ya agak ribet sih cuman ya sekali lagi ini praktis eh eh ke ap aja udah jadi cuman ya memang powernya tidak se-powerful eh software di PC atau di komputer ada beberapa keterbatasan yang memang harus kita akali Oke jadi kita gedein dan kalau udah di centangin kita tahu jadi ini kira-kira yang tak eh eh aku kan selama 30 menit cuma lama-lama juga ya ya eh baik jadi kira-kira seperti itu eh tutorial kali ini di dua part yang pertama kita lakukan sesi fotografinya menggunakan HP eh kemudian pada part kedua ini kita lakukan editing dan compositing menggunakan HP ini juga silakan teman-teman coba mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada tutorial video berikutnya saya Jonny komit undur diri dulu dan salam kreatif video berikutnya